Oke, pesan untuk biorka remaja nantinya Sekarang kita punya pesan untuk biorka Dikala kamu memilih pacar Kamu ada di belakang, nak? Lagi tidur? Lagi tidur, cuman ya bentar lagi bangun Tapi kita akan menyediakan waktu Untuk bagaimana cara kamu memilih pacar Silahkan, Mama Hmm, apa ya? Dari segi cewek, walau mama cewek ya Tapi mama tuh paling gak suka kalau cewek itu matre Kalau matre, kamu dapat pacar yang matre Putusin Karena apa? Karena juga keadaan kita nanti gak kaya-kaya banget, nak Apa yang mau dimatrein? Kita yang kehidupannya nanti pas-pasan ya Ya mungkin ada lebihnya Dimatrein, bangkrut kita, nak Kan kita aja, nanti dia dulu yang memanfaatin sama cewek Jangan mau, kalau kamu dimanfaatin, putusin Kalau misalnya kamu dapat pacar yang posesif Oh, putusin Ribetlah kalau dapat posesif Kamu gak boleh berteman sama cewek Harus selalu ama dia Harus selalu ama dia Telepon kamu dicekin, segala macem Itu harus kabarin Kalau dapat cewek kayak gitu, putusin Terus kalau misalnya kamu dapat cewek yang digigit dandan mulu Ke salon mulu, make up mulu, genit gitu ke cowok-cowoknya Hei, iya Cewek-cewek yang disukain tuh Senang kalau disukain cowok-cowok banyak Putusin Kalau cuma nyari fans doang Kamu juga nanti gak berharga di mata dia Putusin Jadi dia harus cari cewek yang kayak gimana Apa ya Kamu harus cari cewek yang asik Pertama, mau diajak pake motor Iya dong Kalau ceweknya gak mau diajak pake motor Putusin Mau makan pinggiran Karena makan pinggiran tuh kadang lebih enak loh Kalau dia cuma mau makan di tempat yang mahal doang Putusin Kalau misalnya kamu cari cewek yang kesantai berat Yang gak melulu harus make up Kamu dapet cewek yang jarang mandi Gak apa-apa banget Lanjutin Papa mama kamu juga jarang mandi dulunya Asal gak bau Tapi kalau bau Putusin Jarang mandi tapi bau pun Tapi oke Terus cuek gitu Terus dia suka sama musik-musik indie Lanjut, nah Lanjutin Kalau dia suka sama musik-musik cengeng-cengeng Dikit-dikit nyanyi mulu Putusin Selera film juga Selera film Apa ya Film bagus-bagus aja Iya sih Film apa aja udah terserah kamu Udah selera orang beda-beda juga Oke Kalau misalnya dapet cewek yang isi sosial medianya Papa gak tau di zaman kamu nanti sosial media apa yang bagus ya Kalau dia cuma selfie mulut tiap hari sebelum makan dia foto sendiri Sebelum makan Kalau gitu mulu Ada cewek-cewek kayak gitu Kamu pacar kamu kayak gitu Putusin Yang monyong-monyongnya banyak banget Putusin 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 Jangan dapet cewek yang dikit-dikit Narsis gitu loh Narsis boleh Tapi jangan berlindungan lah Narsis Narsis itu berlindungan Enggak Cewek gak narsis Jangan Jangan cewek yang ngerasa cantik gitu loh Kalau ada cewek yang ngerasa dirinya itu cantik Kayak minta dipuji banget Beran-beran ini tuh Kita besarin kamu dengan susah payah dan kamu diputusin Kalau misalnya kamu diputusin Jangan ada kata sedih yang diliatin ke orang-orang Sedihkan sendiri ke diri aja udah Sorry-sorry nak Kalau kamu kelihatan sedih Kelihatan kayak Lemah banget Kayak lemah gitu Emang bikin ilfil Iya apalagi Ih cokel enggak banget Cewek malah makin Lu gila Terima kasih sekarang doang Kalau kamu diputusin Jangan terang ngeliatin kamu sedih ke siapapun Boleh sedih Kalau kamu ngerasa sedih Tapi sendiri Hadapi itu sendiri Gak usah berlebihan lah Gak usah galau-galau yang berlebihan Kalaupun gak usah lama-lama Ntar aja udah Kamu bisa disukai cewek-cewek Kamu Semua cewek dari zaman kita sih Mungkin sampai zaman ntar Suka yang agak black boy ya Cuek sih Cuek Cuek yang santai lah Jangan terlalu dikit-dikit Masih bunga gitu Jangan lah Kamu jadi cowok yang tinggi Kamu jangan jadi cowok Yang dikit-dikit muji cewek Cantik Pernah gak aku muji kamu cantik? Jadi aku malah aneh Kalau kamu muji Gak pernah papa muji kamu cantik Eh muji mama kamu cantik Kamu cowok Kamu gak pernah muji-muji Aku pernah gak muji kamu Ganteng ya Karena papamu juga gak ganteng Atau muji apapun gitu Pernah gak? Gak pernah Karena emang kita Keperkasaan papa aja Yang dikuji mama kamu Gak pernah Pokoknya jangan sampai kamu Tuh jadi cowok-cowok yang geli lah Udah cuek santai aja Bad boy gitu ya Diputusin gak apa-apa Tuh cewek masih banyak Bad boy tapi ngayemain cewek juga Selingkuh boleh gak dia? Jangan Dia selingkuh Jangan Pacaran kok Jangan Yang ngajar-nganggar deh Lo enggak Jadi dulu suka selingkuh? Enggak aku gak pernah selingkuh Tapi kalau dia punya pacar Ada yang lebih capek lagi Maksudnya kalau pacar Dengan catatan pacar Dengan catatan pacar kamu Dihuduh Aku lagi ngomong dari hati ke hati Hati banget ya Sama anak kita Enggak Bukan selingkuh yang gimana Anak kita Anak kita Maksudnya baik-baik aja Pacarannya juga paling Sekedar ciuman ya Enggak Gini deh Kalau pacar kamu gak Enggak banget Tiba-tiba ada di luar sana Yang lebih bagus Boleh ganti gak? Masa boleh bertahan kan cewek? Ganti bukan berarti selingkuh dong Ya Ya diputusin dulu Tapi kan Ntar dulu Ih gak ngerti pikiran cowok nih Telepon-telepon dulu Keep dulu Siapa tau gak dapet Kalau udah pasti dapet Baru diputusin Dia menanam dulu dong Nebar-benar Enggak harusnya nebar dunih dulu Maksudnya dia Ini apa sih omongan ini Ntar mulai gak rugi dulu deh Enggak Ntar mulai gak rugi dulu deh Nah percaya sama papa Jadi kamu deketin aja Kamu ke cewek-cewek lain boleh lah Enggak gini Kamu kalau deketin cewek Enggak harus satu Itu wajar banget Tapi kalau udah satu Terus nemu yang Oh ini kayaknya lebih kece Dan dia kayaknya oke Putusin yang lama Gitu Jangan Karena diselingkuhin dulu Baru diputusin Lu wajarin kamu Lo enggak Apa arti selingkuh apa? Apa? Kalau misalnya Ciuman misalnya Kalau cuma ngajak pergi berdua-dua Enggak apa-apa Ya jangan Ini balik lagi ke putusan kamu Ya udah balik lagi ke putusan kamu Nanti untuk cari istri beda lagi Untuk cari istri Untuk cari istri Nanti kita punya saran lagi Sementara buat cari pacar Pacar dulu deh Pacar dulu Selang-selang aja lah Kamu punya pacar Pacar-pacar ada dulu Pacar kamu harus deket sama kita berdua Oh iya harus Harus dibuka rumah Dan harus yang Jangan sampai takut sinar matahari Kalau dia takut sama sinar matahari Putusin Terima kasih Share Para orang Share Pesan untuk biarkan Share ya